Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan channel youtube RifanFajrin.com Belajar dan berbagi bersama Oke pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan Membahas buku Erlangga Straight Point Series Atau buku ISPS Matematika Untuk siswa-siswi SD atau MI kelas 4 Oke kita masih akan membahas latihan pada bab 1 atau bab pecahan ya Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai Pada latihan 6 ya Yaitu latihan 6 itu adalah tentang Pembulatan dan penaksiran pecahan Baik mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman Kita langsung ke soal di latihan 6 ya Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti Nomor 1 bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat Ya jadi kita Nomor 1 ini diminta untuk membulatkan pecahan ke bilangan bulat terdekat Untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat ya Bahwa kita bisa mengerjakannya dengan bantuan garis bilangan ya Contohnya seperti ini bulatkan pecahan 5 per 6 ke satuan terdekat Penyelesaiannya Ini contohnya 5 per 6 Ini kita buat garis bilangan 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6 Dan 1 ini adalah 6 per 6 ya Nah kita lihat manakah yang lebih dekat antara 0 dan 1 ya Kalau pecahan 5 per 6 ternyata lebih dekat dengan angka 1 daripada angka 0 Jadi pecahan 5 per 6 dibulatkan menjadi 1 ya Mungkin itu saja Untuk caranya mari kita langsung saja bahas Sambil mengerjakan soal Untuk latihan 6 nomor 1 Baik nomor 1 sudah saya tuliskan Jawaban-jawabannya Di selembar kertas ya Jadi ada 10 soal 1 A sampai 1 J ya 2 per 3 nanti dibulatkan menjadi titik-titik 1 per 5 dibulatkan menjadi titik-titik Terus sampai 5 1 per 15 Oke langsung ke nomor 1 A Nomor 1 A Pembulatan pecahan 2 per 3 Ya saya sudah buat ini ya garis bilangannya Jadi garis bilangannya ini ada dimulai dari 0 Semakin ke kanan semakin besar ya nilainya 0, 1 per 3, 2 per 3, dan 1 ini artinya adalah 3 per 3 Nah titiknya 2 per 3 ini disini ya 2 per 3 ini ada disini Dan 2 per 3 ini ternyata lebih dekat dengan 1 daripada 0 ya Jadi nanti kita bulatkan ke 1 Ini yang bulpen warna merah ini berarti yang lebih dekat ya 0, 1 per 3, 2 per 3, 1 Ini kita dapatkan hasilnya 2 per 3 lebih dekat ke 1 Jadi kita bulatkan ke angka 1 2 per 3 dibulatkan ke 1 Kemudian yang B 1 per 5 1 per 5 ini kita bulatkan ke 0 ya Untuk pembuktiannya Ini kita buat garis bilangan 0 1 per 5 letaknya disini 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5, dan 1 Atau 5 per 5 Ini saya buat garis merah ya Garis merah ini ternyata lebih dekat Ke angka 0 ya 1 per 5 Jadi 1 per 5 ini kita bulatkan ke 0 Baik untuk selanjutnya Coba kita kerjakan dengan cara cepat Tidak harus menggunakan garis bilangan Kita kalau sudah memahami ini Ternyata lebih cepat Tanpa garis bilangan pun sebenarnya kita bisa Untuk 7 per 8 Ini pasti lebih dekat ke 1 ya Kenapa 7 ini lebih dekat ke 8 daripada ke 0 ya Jadi 7 per 8 ini kita bulatkan jadi 1 Ingat 7 lebih dekat ke 8 daripada ke 0 ya Terus yang D 1 per 8 Ini 1 Angka 1 yang di atas ini pembilangnya Ini lebih dekat ke 0 Apa lebih dekat ke 8 Karena lebih dekat ke 0 Maka kita bulatkan menjadi 0 1 per 8 kita bulatkan ke 0 ya Terus yang 1 E 9 per 10 9 itu lebih dekat ke 10 daripada lebih dekat ke 1 Jadi 9 per 10 kita bulatkan ke angka 1 Lanjut Yang F 1 3 per 4 ya 1 3 per 4 itu artinya 1 tambah 3 per 4 ya Nah 3 per 4 ini Nah 3 per 4 ini angka 3 itu lebih dekat ke angka 4 daripada ke angka 0 Jadi 1 ditambah pembulatan dari 3 per 4 ini ditambah 1 ya 3 per 4 kita bulatkan ke 1 ya Jadi 1 3 per 4 kita bulatkan menjadi 2 ya Ini saya kasih tanda seperti ini saja ya Baik lanjut ke soal yang G 2 1 per 9 2 1 per 9 itu artinya 2 ditambah 1 per 9 Nah 1 per 9 ini kita bulatkan menjadi 0 Mengapa? Karena 1 lebih dekat ke 0 daripada ke 9 ya Jadi 2 1 per 9 itu kita bulatkan menjadi 2 ditambah 0 ya 0 ini adalah pembulatan dari 1 per 9 Jadi 2 1 per 9 kita bulatkan menjadi 2 2 Lanjut ke H 3 10 per 11 ya Artinya 3 tambah 10 per 11 Nah 10 per 11 ini kita bulatkan menjadi 1 Karena 10 lebih dekat ke 11 ya Jadi hasilnya 3 10 per 11 itu sama dengan 3 tambah 1 Hasilnya adalah 4 Kemudian 2 soal lagi Bisa kalian baca disini ya 4 8 per 10 Ini kita bulatkan menjadi 5 Kemudian 5 1 per 15 Kita bulatkan menjadi 5 Baik demikian ya Untuk soal nomor 1 Kita lanjut saja ke soal nomor 2 Untuk soal nomor 2 Bulatkan pecahan desimal berikut ke 1an dan per 10an terdekat ya Ini ada 5 soal ya 2 A B C D E Ini baik kita coba bahas terlebih dahulu ya Pembulatan ke pecahan desimal Yang perlu kita ingat adalah aturan ini Aturan pembulatan pecahan desimal Kalau kesatuan terdekat Pembulatan kesatuan terdekat Perhatikan angka persepuluhannya Jika kurang dari 5 Bulatkan ke bawah Jika lebih dari Atau sama dengan 5 Kita bulatkan ke atas Jadi kalau 5 6 7 8 9 Kita bulatkan ke atas ya Kalau 1 2 3 4 Kita bulatkan ke bawah Ini untuk yang satuan terdekat Untuk Pembulatan persepuluhan terdekat Ini perhatikan angka perseratusannya Jika kurang dari 5 Bulatkan ke bawah Jika lebih dari Atau sama dengan 5 Bulatkan ke atas Baik ini aturannya Kita ingat baik-baik ya Sekarang mari kita bahas Atau kita terapkan kepada Lembar soalnya ya Baik untuk nomor 2 Juga sudah saya tuliskan Di selembar kertas ya Sebagai berikut Nah ini sudah saya tuliskan disini Jadi untuk nomor 2A 0,92 ya Bulatkan pecahan desimal Kesatuan atau persepuluhan terdekat Untuk 0,92 ini Pembulatan kesatuan terdekat Maka kita lihat Disini Disini angka 9 ini lebih dari 5 Maka kita bulatkan ke Atas ya Jadi 0,92 kita bulatkan menjadi 1 Karena 9 ini lebih dari 5 ya Kemudian untuk pembulatan Ke persepuluhan terdekat Ini kita lihat Angka perseratusannya Angka perseratusannya adalah 2 2 ini kurang dari 5 Maka 0,92 Kita bulatkan menjadi 0,9 Saja Karena 2 Itu lebih kecil dari 5 Maka kita bisa Bilangkan Atau kita bulatkan ke Bawah Baik Kemudian ke Soal 2B 1,48 Ya Ini untuk Pembulatan kesatuan Terdekatnya Ini 4 lebih dari 4 ini lebih kecil dari 5 Maka Pembulatan Kesatuan terdekat Dari 1,48 Ini Kita bulatkan menjadi 1 Karena 4 ini Kurang dari 5 Maka kita Bulatkan ke Bawah Kemudian untuk Pembulatan Kepersepuluhan Terdekat Ini Kita lihat ke Angka perseratusannya Ya Ini 8 8 ini Lebih dari 5 Ya Maka kita Bulatkan ke Atas 1,48 Ini Karena 8 Lebih dari 5 Maka kita Bulatkan ke Atas 1,5 1,48 Menjadi 1,5 Baik Untuk selanjutnya Untuk yang Soal 2C DE Ini Kita lihat Soalnya Untuk soal 2C 2D Dan 2E Ini 2C 2D Dan 2E 2,35 3,51 Dan 5,67 Ini Sudah Saya tuliskan Ya Ini 2,35 Ini Dibulatkan menjadi 2 Untuk Satuan terdekatnya Untuk Persepuluhan terdekatnya Menjadi 2,4 Kemudian Untuk yang D 3,51 Kita bulatkan menjadi 4 Kalau Kesatuan terdekat Untuk Persepuluhan terdekatnya Kita bulatkan menjadi 3,5 Dan untuk Soal yang 2E 5,67 Kita bulatkan Kesatuan terdekat menjadi 6 Ya Karena ini 6 lebih dari 5 Kita bulatkan ke atas Sedangkan Yang Pembulatan Ke persepuluhan terdekat Ini Kita bulatkan menjadi 5,7 Karena 7 lebih dari 5 Baik Begitu ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Sekarang Kita lanjut Ke soal Yang nomor 3 Ya Soal yang nomor 3 Ini Adalah Pembulatan Bilangan persen Nomor 3 Bulatkan Bilangan persen Berikut Ke puluhan Terdekat Ini nomor 3 Ini lebih mudah Kita coba Baca dulu Ini Pembulatan persen Pembulatan persen Dapat dilakukan Ke puluhan terdekat Caranya Dengan memperhatikan Angka satuannya Jika angka satuan Lebih dari Atau sama dengan 5 Bulatkan ke atas Jika angka satuan Kurang dari 5 Bulatkan ke bawah Contoh ini 18 Kita lihat Ke angka satuannya Satuannya ini 8 Lebih dari 5 Maka dibulatkan ke atas 18 menjadi 20 Ya Kemudian untuk contoh Yang kedua 73 persen Dibulatkan menjadi 70 persen Kenapa? Karena Kita lihat angka satuannya Angka satuannya 3 ini Kurang dari 5 Jadi bisa kita Hilangkan Atau kita Bulatkan ke bawah Baik Mari kita Menuju ke soal Nomor 3 Ya Ke soal nomor 3 Bulatkan bilangan persen Ini ada 8 soal ya 2A sampai 2H 28 persen 41 persen 19 persen 11 persen 37 persen 22 persen 65 persen Dan 99 persen Mari kita Bahas bersama-sama Saya sudah menuliskan di selembar kertas Ini untuk yang A 3A ini 28 persen Ini kita Bulatkan menjadi 30 persen Mengapa? Karena satuannya ini 8 8 ini lebih dari 5 Maka kita Bulatkan ke atas 28 Menjadi 30 Kemudian yang 41 persen Kita bulatkan menjadi 40 persen Karena 1 Kurang dari 5 Kemudian 19 19 ini kita Bulatkan menjadi 20 persen Mudah ya 11 persen Ini kita Bulatkan menjadi 10 Kemudian yang Ini 37 persen Kita bulatkan menjadi 40 persen Karena 7 Lebih dari 5 ya Kemudian 22 persen Kita bulatkan menjadi 20 persen Nah Untuk yang soal yang G 65 persen Ya 65 ini Kita ingat Aturannya Bahwa Kalau angka satuannya ini 5 Atau lebih dari 5 Ya Kita bulatkan ke atas Ini 65 ini Berarti ikutnya Kita bulatkan ke Atas Menjadi 70 persen Kemudian yang 99 persen Ini jelas Kita bulatkan Ke 100 Persen Ya Baik Mungkin itu dulu Kita langsung saja Langsung Bahas sekalian saja Nomor 4 Dan nomor 5 Baik Untuk nomor 4 Ayah membeli 3 buah semangka Ya ini soal cerita ya Ayah membeli 3 buah semangka Dengan berat Masing-masing 3,48 kg 2,84 kg Kemudian Untuk yang semangka Yang ketiga Ini 4,01 kg Bulatkan Berat ketiga semangka Yang dibeli ayah Kesatuan terdekat Kesatuan terdekat ya Ingat Baik-baik Kesatuan terdekat Berarti Bisa kita bulatkan Menjadi seperti ini Ya Semangka yang pertama Ini 3,48 kg Kita bulatkan Kesatuan Yang terdekat Berarti Kita lihat ini ya Angka 4 ini Kurang dari 5 Maka bisa kita bulatkan ke bawah Atau kita hilang Hilangkan Sehingga Sehingga 3,48 3,48 ini Kita bulatkan menjadi 3 kg Saja Kemudian Yang Semangka yang kedua Ini 2,84 2,84 kg Kita bulatkan menjadi 3 kg Karena 8 ini Lebih dari 5 Maka kita bulatkan ke Atas Kemudian untuk Semangka yang ketiga 4,01 Kita bulatkan menjadi 4 kg Karena 0 Jelas Kurang Dari 5 Dan Yang terakhir Untuk Soal Yang nomor 5 Ini Ada Soal Seperti ini Berikut data Dari 100 pengunjung Sebuah taman Bermain pada hari Sabtu Taman bermain pada hari Sabtu Anak perempuannya ini 43 orang Yang datang Kemudian Anak laki-laki 38 Pertanyaannya Yang A Jika sisanya adalah Pengunjung dewasa Tentukan Persentase Setiap data pengunjung Kemudian yang B Kita diminta untuk Bulatkan persentase Setiap data pengunjung Ke Puluhan Terdekat Baik Coba kita Kerjakan bersama-sama Yang pertama Untuk yang 5 Kita harus tahu Berapa Orang Pengunjung dewasanya Pengunjung dewasanya Ini Kita bisa dapatkan Dengan cara Mengurangi Jumlah Pengunjung Yaitu 10 Eh 10 Maaf 100 100 orang pengunjung Ini kita kurangkan Dengan Pengunjung anak perempuan Dan pengunjung anak Laki-laki 100 dikurangi 43 tambah 38 Jadi 100 Dikurangi 81 Dengan demikian Pengunjung dewasanya Adalah 19 Orang Nah Sekarang Kalau sudah Kita Kita Lanjut ke Tentukan Persentase Setiap data Pengunjung Nah ini Persentasenya Persentase Pengunjung dewasa Ini karena tadi 19 orang 19 orang Ini berarti 19 Per 100 Artinya Adalah 19 Persen Sedangkan Persentase Pengunjung Anak laki-laki Ini Anak laki-laki Ini 38 Orang 38 Orang Per 100 Ini Hasilnya Adalah 38 Persen Sedangkan Anak perempuan 43 Orang Dari 100 Artinya 43 Per 100 Sama Dengan 43 Persen Kemudian Soal Yang nomor 5B Bulatkan Persentasenya Setiap Data Pengunjung Kepuluhan Terdekat Jadi Kita Bulatkan Seperti Ini Anak Perempuan Tadi Persentasenya Adalah 43 Persen Maka Kita Bulatkan Kita Lihat Angka Satuanya Satuanya Ini Adalah 3 3 Kurang Dari 5 Maka Bisa Kita Bulatkan Ke Bawah Sehingga 43 Persen Kita Bulatkan Menjadi 40 Persen Ini Untuk Persentase Anak Perempuan Untuk Persentase Anak Lagi Lagi 38 Persen Ini Kita Bulatkan Menjadi 40 Persen Mengapa Karena Kita Lihat Angka Satuanya Ini 8 8 Ini Lebih Dari 5 Maka Kita Bulatkan Kita Bulatkan Jadi 40 Persen Kemudian Untuk Pengunjung Yang Dewasa Persentasanya Adalah 19 Persen Kita Bulatkan Menjadi 20 Persen Karena 19 Atau Maaf Ya 9 Ini Angka Satuanya 9 Ini Lebih Dari 5 Maka Kita Bulatkan Ke Atas Sehingga 19 Persen Ini Menjadi 20 Persen Kalau Kita Bulatkan Baik Ini Kita Sudah Selesai Membahas Untuk Latihan 6 Di Bab 1 Menentukan Hasil Pembulatan Berbagai Bentuk Pecahan Dari Pecahan Biasa Desimal Sampai Ke Persen Baik Teman Teman Demikian Pembahasan Kita Untuk Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Kalau Dalam Penyampaian Saya Ini Tadi Banyak Sekali Kekurangan Atau Ada Masih Ada Hal-hal Yang Belum Jelas Ya Saya Mohon Maaf Teman-teman Bisa Sampaikan Saran Kepada Kami Melalui Kolom Komentar Dan Akhir Kata Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Di Channel Youtube Rifan Fajrin Belajar Dan Berbagi Bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh